Karena pada dasarnya Indonesia itu kampung atau kumpulan kampung yang bersatu untuk menjadi sebuah kimpunan besar yang namanya Indonesia. Nah, sebenarnya sebelum teman-teman Banyuwang itu mengundang saya kembali di sini untuk menonton Hartos, itu saya sudah 20 tahun nggak pulang. 20 tahun. Jadi pada suatu hari, saya dihubungi, kemudian kita ngumpul di satu tempat di Jakarta, kami mau bikin sesuatu, kamu ikut dong. Terus tiba-tiba datanglah Mas Anas, Adul Aswara Anas, mas pulang mas, kita ngobrol-ngobrol di sana. Kemudian saya pulang. Nah, sebenarnya apa yang mau saya katakan adalah begini, tema yang diberikan hari ini itu swadaya seni. Swadaya seni itu kan sebenarnya suatu situasi di mana seorang seniman atau beberapa kumpulan seniman itu membentuk lingkungan pergaulan yang menguntungkan kreativitas dia. Nah, tadi yang dicontohkan Farta itu kan komunitas. Jadi ada Pak Asnan, waktu itu pusatnya Pak, kenal ya Pak Asnan ya, yang baru meninggal. Pak Asnan Singolibayan itu seorang budayawan atau seorang intelektual yang punya wawasan seni yang baik di tingkat Banyuwangi, tapi juga punya wawasan nasional yang baik. Jadi dia mengenal bukan hanya kebudayaan lokal, tapi juga kebudayaan yang sifatnya itu lebih nasional. Nah, keuntungannya adalah bahwa orang-orang yang berhimpun di sekitar Pak Asnan pada waktu itu, itu bisa, saya tidak mengatakan bahwa segala macam ilmu terdapat dari Pak Asnan, tetapi mungkin karena ada orang, seorang yang lebih senior, tetapi tidak menganggap dirinya itu pusat segala-galanya, tapi bisa merangsang anak-anak muda. Tentu saja itu penting. Nah, sebuah komunitas itu bisa menyelenggarakan kegiatannya itu kalau ada cita-cita. Jadi cita-citanya apa? Nah, teman-teman tentu ada waktu itu orang-orang kayak nama-nama yang disebut Farta tadi, itu orang yang sebenarnya punya cita-cita jadi penulis. Seperti juga sekarang, tadi pagi, ada forum penting di sini, teman-teman yang berkumpul tadi pagi itu adalah orang yang beraspirasi atau punya cita-cita menjadi lukis. Nah, masalahnya lukis yang seperti apa? Dan gitu kan? Lukis yang seperti apa? Artos adalah suatu alat atau suatu sarana untuk mengembangkan cita-cita itu. Seorang seniman itu sebenarnya saya mengatakan seniman itu artinya orang yang memang membuat kesenian itu sebagai endgame. Bahasa Jawanya endgame. Dalam permainan catur itu ada endgame. Di dalam endgame itu kita mau menang atau kalah. Siapa yang kena skak lebih dulu itu berpikir begitu. Artinya endgame adalah orang bercita-cita untuk menjadi sesuatu. Menjadi sastrawan, menjadi sebuah. Tapi dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia memerlukan pendukung. Pendukung itu kalau yang tadi dicontohkan oleh Fatah Yasin, itu bentuknya komunitas. Komunitas itu apa? Ngumpulnya di, waktu itu di sekitar RKPD itu apa ya? Radio Khusus Pemerintah Daerah. Gitu ya. Itu mengadakan siaran setiap hari Selasa dan, sesuai Jumat ya. Jumat, saya masih ingat kalau malam itu ngumpul di rumahnya dia, karena kakaknya dia ini, namanya Afandi Suryadi, itu juga sama seperti saya gitu. Tapi kan saya paling kecil. Waktu itu saya masih kelas 1 SMB. Sedangkan orang kayak Pomo, Selamet, itu jauh di atas saya. Itu tidak terjangkau kan. Nah, di tengah-tengah itu ada anak-anak yang waktu itu sekolahnya SMPP, SMA gitu. Anaknya Pak Asgan, Buyung, Tony Pasandaran, atau Jum. Ya, saya tidak tahu. Sebenarnya pada waktu itu, mengerjakan kesenian itu kan senang dan, apa ya, karena kita membaca suka, kemudian kita ingin menulis seperti orang yang kita baca. Seperti juga, teman-teman kalau mau jadi pelukis, itu kan karena kita melihat lukisan. Kemudian ada sesuatu di dalam diri kita, bergerak, oh saya mau seperti itu. Lalu orang mulai punya cita-cita. Nah, komunitas itu adalah sarana untuk menumbuhkan cita-cita itu. Nah, sekarang komunitas tidak cukup ya. Sekarang kita tahu bahwa, kalau di dalam seni rupa itu, Anda memerlukan alat-alat material, Anda memerlukan tempat pameran, Anda memerlukan recognition, maksudnya pengakuan dari pihak luar, di luar diri kita ya, apakah kita pernah ditulis orang atau enggak gitu ya. Nah, dalam situasi kayak gitu, itu beberapa orang berinisiatif untuk menyelenggarakan artos. Nah, artos itu juga sarana untuk menghidupkan swadaya seni. Nah, swadaya seni itu apa? Mungkin yang pertama tadi membuat komunitas. Komunitas itu lingkungan pergaulan. Tapi itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Kalau kita cuma bercita-cita jadi penulis, itu maka kita alatnya cuma diri kita sendiri kan. Ya kan, kita menulis di, kalau zaman dulu jadi penulis itu ya, menulis di korang. Itu kan, supaya dia diketahui sebagai penulis. Penulis di surat kabar. Nah, dari situ kemudian kita dilihat orang. Kemudian kita berkompetisi dengan sesama penulis. Ya kan, dari situ terus meningkat terus ya. Apakah kita dilihat oleh, atau apakah kita diperhitungkan oleh, kritikus misalnya. Apakah kita diperhitungkan oleh, pada waktu itu mungkin kalau, ukurannya kalau diundang Bajabusi di Surabaya, atau mungkin diundang Bajabusi di Taman Espanan Masuki, itu salah satu ukuran-ukuran untuk melihat seorang seniman itu berhasil. Kemudian kalau seni Roma tentu, ukurannya lebih kompleks lagi ya. Diundang pameran, diundang, mungkin latvu dan sebagainya gitu. Tapi kira-kira kan, seorang seniman itu secara individual, kan bergerak sendiri sebenarnya ya. Saya bicara tentang satu jenis kesenian, tentu itu tidak berlaku kalau kesenian itu terikat kepada, misalnya, ya apa yang diurus Pak Aekarno kan misalnya kan. Ya butemu itu tumbuh dari lingkungan budayanya sendiri, yang agak berbeda dengan, sesuatu yang saya rumuskan itu. Tetapi ya, lagi-lagi, seorang seniman itu muncul sebagai dirinya sendiri. Apalagi zaman sekarang. Nah, apakah sarana-sarananya cukup untuk menuju ke situ? Jawabannya tidak cukup. Tapi sekarang ini kan, banyak sarana yang bisa memungkinkan pertubuhan itu. Kalau komunitas itu tidak cukup, maka, dia berorganisasi. Dia mengembangkan jejaring. Jejaring itu kan tidak harus diartikan, kita bergaul, berteman, enggak. Itu kita berjaring di Facebook, mungkin di internet, sebagainya. Nah, terserah. Jadi teman-teman mau kemana? Nah, kalau saya sendiri, kebetulan, saya contohkan pengalaman saya itu. Pada akhirnya, meskipun saya berhasil mengembangkan diri saya sebagai, dalam tanda putih, sebagai seniman sendiri pribadi, yang tunjuk ciri, yang artinya kan, kalau saya membuat buku, saya membuat puisi, atau membuat esai, itu kan, itu tanggung jawab saya. Tetapi saya tahu, bahwa saya memerlukan lingkungan pergaulan, lingkungan kesenian yang sehat, dan untuk itu, saya harus berupaya. Berupayanya bagaimana? Saya membuat komunitas, yang bisa menghidupi diri saya. Itu misalnya, mula-mulanya, itu mungkin, nyewa rumah, untuk bisa dijadikan diskusi. Kemudian juga, kalau kemudian kita bertemu, dengan orang yang punya sumber daya, maka kita bisa membuat, kegiatan yang berjangka panjang. Misalnya, saya tahu bahwa, pada waktu saya mulai datang ke Jakarta, itu, yang namanya pusat kesenian, yang namanya, Taman Ismail Marzuki, dan kemudian sarananya, yang bernama Dewa Kesenian Jakarta, itu sudah enggak efektif lagi. Oleh karena itu, dan pada waktu itu, saya bergaul dengan teman-teman di Jogja, dan di Bandung, mereka juga berinisiatif sendiri. Teman-teman seni rupa, misalnya membuat galeri, yang sifatnya itu, perjuangan, dan di situ, seniman-seniman baru muncul. Kalau Anda lihat, seniman-seniman Jogja yang sekarang, itu adalah mereka yang muncul, dari tempat-tempat seperti itu. Yang sifatnya rumah hati. Galeri jepeti, misalnya. Itu melahirkan orang-orang, kayak Edi Dono, Edi Hara, Indi Jogja, ya kemudian, begitu juga, kalau kita bicara tentang, abjob, salah satu, pameran penting di Indonesia, itu, bermula sebagai, inisiatif pribadi, dari orang yang namanya, Harry Kemat. Dan dia kemudian, dia tahu bakatnya, dia tahu pembawaannya, oh saya bukan seniman, tapi saya, meskipun dia belajar seni lukis, ternyata saya, lebih berkembang sebagai, apa namanya, pengorganisasi seni. Maka dia membuat art job, yang sampai sekarang, sangat berpengaruh. Itu semua yang saya sebut dengan, inisiatif-inisiatif pribadi, kalau kita menggunakan judul ini, maka itu adalah, suar daya seni. Nah sekarang artos, juga sama. kalau kita membuat artos, itu artinya kita memulai sesuatu yang baru, dalam tingkat tertentu. Kenapa baru? Karena saya nggak tahu, ketika teman-teman di langgar art itu, membuat artos, misalnya modelnya apa? Mungkin art job, mungkin bienal-bienali yang ada di luar negeri, atau ini. Tapi intinya adalah, ini sarana untuk memberi tempat kepada, kesenian lokal, tetapi juga tidak berhenti di situ ya. Karena, saya bilang, kalau ini cuma begini kan, bukankah dulu itu seniman-seniman Banyuwangi, itu sudah berusaha sendiri-sendiri. Moses bergembang sendiri, sebagai pelukis, terus Yadi, Pak Yadi, itu juga bergembang sendiri. Meskipun mereka juga, tadi saya sebut, berhimpun di dalam, komunitas-komunitas, atau grup-grup, yang kemudian, karena kesamaan visinya, itu, apa namanya, berpindah. Nah pertanyaannya begini, pertanyaannya itu, sekarang, artos itu apa, cita-citanya. Cita-citanya mungkin, membuat satu peristiwa seni, yang menarik. Ya. Peristiwa seni, yang menarik. Yang penting, bagi pertumbuhan seni rupa di Banyuwangi. Artinya ada fungsi, regenerasi, menumbuhkan, bakat-bakat baru. Nah kemudian juga, nah sekarang, kalau artos itu, mau berkembang, menjadi, peristiwa seni rupa yang dilihat orang, maka kualitas lokalnya, kan tentu tidak bisa dibiarkan begitu. Dia harus menjadi sesuatu yang bernilai, yang kalau disetarakan dengan, peristiwa seni rupa yang lain, itu, ya, bisa bersaing. Bagaimana memberi nilai lebih itu? Untuk membangun itu, tentu saja tidak mudah. Sumber dayanya dari mana? Banyuwangi punya seniman. Tetapi, dari mana uangnya? Uangnya dari mana? Nah, boleh dikatakan bahwa, kalau sudah mulai membangun kelembagaan, institusi, itu lagi-lagi orang mulai dari inisiatif pribadi. gitu, tetapi pada akhirnya itu tidak cukup. Tidak cukup, karena ternyata keperluan untuk dana ekonomi sangat besar. Nah, kebetulan pada waktu sekarang, itu ada pemerintah. Sebenarnya, saya harus sebut pemerintah itu Pak Jokowi, ya. Saya harus terus terang mengatakan, itu inisiatifnya Pak Jokowi, melalui Departemen, Kementerian Pendidikan dan Beguliaan, untuk memberikan, dana bantuan kepada para seniman, yang berlilih seni. Duitnya dari mana? Itu duitnya dari hibah. Itu hibah kepresidenan. Dibahkan mungkin sebanyak 3-5 triliun, 3-3 triliun ya? 3-3 triliun ya? 3-3 triliun ya? Betul ya? Betul ya? Ada lagi sekarang 10 triliun. Ya, enggak itu cita-citanya 10 triliun. Dari situ bisa di, disimpan dan dijalankan secara produktif, bunganya digunakan untuk, menyelenggarakan, atau diperbantukan kepada mereka yang memerlukan, dengan cara apa? Bisa melamar gitu. Nah, Artos dapat. Saya bilang ke teman-teman Artos, kalian kan enggak mungkin pakai uang sendiri terus. Gitu. Itulah ada dana Indonesia. Kalau kalian bisa membuat proposal yang bagus, maka itu diterima. Saya cuma menunjukkan jalan begitu saja. Nah, sekarang teman-teman juga bisa, nanti bisa ditunjukkan, ke dana Indonesia.org, bagaimana cara mendapatkan dana-dana itu. Tetapi lagi-lagi, dana bantuan yang sempatnya itu eksternal, itu ya bantuan. Inisiatif pribadi harus datang dari kita semua. mengembangkan kreativitas, mengembangkan penelitian seni. Apakah dana Indonesia itu terbuka untuk inisiatif yang sifatnya kreativitas pribadi? Saya kira ada peluang itu. Saya kira ada. Itu disebut di bakatnya inovatif ya. Itu bisa diajukan atas nama pribadi, atas nama perusahaan grup. Nah, ini cuma untuk menunjukkan bahwa swadaya seni itu sekarang sudah jauh lebih baik daripada yang nasa sebelumnya, karena ada dana ini. Meskipun untuk tahap pertama ini saya nggak tahu, karena mereka rupanya masih harus tumbuh waktu untuk mengeluarkan dananya. Karena artos kan sudah mendapatkan dana bantuan. Boleh dikasih tahu nggak jumlahnya? Berapa? Sekitar 700 ya? Ya, 700-800. Itu kan bukan uang yang kecil. Tetapi jangan dianggap itu sebagai rejeki, nomplok, bukan? Itu akan habis untuk kegiatan. Karena dengan variasi yang kegiatan yang banyak sekali itu, itu dana juga pada akhirnya harus digadakan tidak banyak. Tapi berapa banyak sih yang kita perlukan? Nah, saya mau kembali lagi pada hakikat swadaya seni. Swadaya seni itu kan sebenarnya sarana untuk mendukung kreatifitas. Intinya begini, saya ngomong tak tahu aja. Ini loh, dari seni mangui. Itu ya, upaya yang paling besar itu ya harus dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Pertemanan, terus organisasi, networking, kemudian pergaulan, bantuan dana. Itu semua penting, tapi nggak penting-penting amat dibandingkan dengan, bukan ambisi ya, dengan niat yang kita letakkan pada diri kita untuk menjadi sesuatu. Nah, menjadi sesuatu yang seperti apa? Nah, ini kan problem. Karena menurut saya, ukuran kompetisinya itu harus diletakkan setinggi mungkin. Setinggi mungkin. Sekarang kita mau jadi blogis, atau mau jadi sastrawan. Mau jadi sastrawan yang kayak apa? Kalau mau jadi sastrawan yang tiba-tiba setiap hari Jumat membacakan puisi di RKPD, itu gampang tenang, semua orang bisa. gitu kan. Memang kan semuanya diberi kesempatan. Itu ya. Untuk pada waktu itu, itu tahun sekitar 70-an ya. Pertengahan 70-an. Meningkat lebih daripada itu, teman-teman itu pada waktu itu kepengen diakui oleh umum misalnya. Dengan menulis di kumpulan barang yang meninggal di Bali. Untuk imuat di Pelopor juga. Tapi lebih daripada itu adalah menjadi apa? Menjadi penulis yang diakui ya kayak Safar di Jogoda Mono, kayak Gunawan mungkin ya. Seperti itu. Jadi, kalau barangnya itu diletakkan setinggi itu, maka kita juga persaingannya juga setinggi itu. Nah sekarang kalau mau jadi pelukis yang seperti apa? Kalau mau jadi pelukis yang cuma bisa pameran di Artos, itu tentu gampang. Ya. Saya diakin di Banyuang itu ada banyak ratusan orang gitu yang pengen ikut Artos. Tapi kalau tujuannya itu cuma pameran di Artos, ya itu gampang. Bukannya kalau jadi seniman itu harus bersaing sama Nasirun, sama Iwan Yusuf, bahkan sama Sujoyono, sama Awandi gitu. Nah itu baru kita bisa sehat melaksanakan persaingan itu. Tetapi, untuk bersaing seperti itu, kita memerlukan sarana-sarana. Nah, sarana pribadi, kita usahakan sendiri, tapi kalau kita mau mengembangkan apa ya, mengembangkan bakat-bakat baru, maka kita harus membuat sarana kita sendiri. Mengusahakan misalnya lingkungan pergaulan yang lebih bagus, organisasi yang lebih bagus, dan kemudian, katakanlah membuat Artos. Artos itu kan, kalau saya lihat ya, visinya itu kan mau membuat suatu apa ya, gelanggan seni rupa yang kurang lebih menjawab masalah-masalah yang belum terjawab di seni rupa esen sekarang, itu cukup sulit. Gitu. Apa itu kerjasama, gitu kan, menimbulkan suatu tingkat kerjasama yang sifatnya itu trans lokal. itu cukup sulit. Dan akhirnya, membuat pameran yang bagus yang nanti bisa berkelanjutan. Nah, kalau sebuah kota kabupaten bisa membuat itu, itu sudah hebat sekali. Karena selama ini kan, pusat seni rupa itu kan yang seperti saya katakan, pusat seni rupa itu, pusat display seni rupa itu kan nggak banyak. Dari dulu itu-itu aja. Bandung, Jogja, Jakarta, Surabaya, pernah, sekarang nggak lagi. Terus, Bali, sekarang. Nah, di Bali itu kan juga campur itu turisme dengan tujuan turisme dengan kesenian, gitu. Campur. Nah, tiba-tiba ini ada kota yang mau membuat atau mendapuk dirinya menjadi pusat-pusat yang seperti itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Tentu harus lain. Gitu ya. Harus lain-lainnya dimana kita lihat proses artos itu. Nah, itu tujuan pertama. Artinya artos itu bukan cuma pameran untuk para seniman Banyuwangi. Sebab kalau begitu lalu lokal kan dikatnya. Maka, menurut saya alakat baiknya kalau artos menghadirkan seniman-seniman yang tumbuh dari lokal masing-masing tapi mencapai satu level nasional yang cukup tinggi. Nasirun misalnya. Nasirun kan anak desa di Cilacat. lukisannya yuk deso. Lukasin Nasirun lukisan deso yang elek. Tapi elek dalam tanda kutip. Karena yang elek ini itu baru melanjutkan tradisi perwayangan misalnya. gitu. Kemudian ada ini contoh nih saya gak tahu mereka ikut akan ikut artos apa enggak. Ada seniman street art anak gar menurut saya seniman street art yang paling penting. Itu anak Minangkabo. Dia berkembang di Jogja pelesat atau offside dari perkembangan seni rupa pada umumnya. Street art gambarnya kalau mau lihat gambar anak gar di mana di seluruh Jogja ada. Sangat berjiri menggunakan stensil dan cat semprot. Nah alangkah baiknya kalau orang-orang yang tumbuh dari situasi lokal dan mencapai satu ketinggian tertentu itu ikut artos juga. Siapa lagi? Misalnya Iwan Yusuf. Iwan Yusuf itu anak Gerontalo. Itu sudah dijawab sama Pak Imam. Pak Yogja juga mau jawab tapi jangan. Jadi kurang lebih gitu ya. Nah kembali lagi saya ini siapa? Anak kampung lagi. Anak kampung lagi. Cuma memang saya menyadari bahwa ya yang disana itu juga kampung. New York itu ya buat saya kampung aja. Kebetulan hasilnya baik. Jadi New York artinya apa? Pada dasarnya kita harus meletakkan apa namanya meletakkan ambisi kita atau niat kita itu di dalam hubungan yang sekuatnya itu translokal. Translokal itu artinya internasional. Jangan dibalik ya kita tunggu dari bawah ke atas. Enggak. Justru yang yang translokal itu itu harus dimasukkan ke dalam diri kita. Kayak gitu. Hanya dengan begitu maka warisan atau tradisi atau apapun itu bisa hidup. Kayak gitu. Hidup itu dalam pengetahuan. Tradisi itu kan bukan cuma yang kemarin. tradisi itu adalah kalau diterjemahkan tradisi itu kesekarangan masa lalu. Masa lalu itu hadir sekarang. Nah kita bawa masa lalu itu sekat-kaitan dalam kreativitas gitu. Dan suadaya seni menurut saya dalam arti luas itu adalah mengumpayakan sarana-sarana untuk pertumbuhan diri kita. Itu. Kalau keseniannya itu bersifat individual lebih mudah. Individual itu maksudnya kalau kita jadi pelukis itu kan individual. Perjuangannya sendiri. Jadi sastrawan. Sendiri. Tapi kalau Anda seorang sutradara film koreografer sutradara teater iya dong itu lebih rumit karena harus membentuk grup. Membentuk grup memelihara orang-orang memelihara cita-cita bersama. Lebih rumit. Nah dalam tingkat pertama itu memupayakan hidupnya kelopok yang disebut dulu tadi. Kalau seorang sastrawan saya tahu saya tahu gini waktu saya kuliah di Bandung itu teman-teman saya itu kan jadi aktivis semua kan. Menentang suwarto segala macam artinya perjuangan politik. Saya tahu kalau cuma perjuangan politik gak bisa kalau kita cuma melawan itu gampang sekali. Melawan orang yang berkuasa itu yang paling gampang. Yang susah itu melawan diri sendiri. Gitu. Melawan keterbatasan diri sendiri. Oleh karena itu apa? Yang paling bagus itu bikin organisasi yang produktif. Kalau belum bisa bikin organisasi bikin komunitas. Nah tadi ada contoh Fathah tadi kasih contoh. Nah di Bandung saya juga buat. Jadi saya terlibat dengan beberapa kelompok kelompok-kelompok yang ada disini sifatnya lebih intelektual ya. Kelompok-kelompok penulis SI ada kelompok seniman disana lagi kelompok misalnya di tempat Hari Rusli ya. Waktu itu di Bandung di Jalan Supratman rumahnya terbuka untuk siapa aja. Kita bikin aja disitu. Perkembangan rutin ngobrol dengan begitu kita punya apa ya rangsangan-rangsangan baru di kepala untuk wah saya harus lebih hebat dari dia dong artinya lebih kreatif kayak gitu ya. Nah lama-lama ketika saya pindah ke Jakarta saya gak terlalu percaya lagi pada pusat senian pada dewan senian bikin sendiri. Bikin sendiri apa? Itu mulai dengan misalnya ada temen yang punya duit beli rupu rupunya itu diaktifkan sebagai tempat workshop tempat latihan gitu. Nah begitu ada modal ada orang yang mau menyumbangkan dananya beli tanah bangun pusat senian sekarang yang dibangun apa? Perlunya apa? Kalau mewadahi kesenian yang sekuatnya lebih eksperimental Anda gak bisa bikin gedung pertunjukan yang normal bikinlah satu gedung pertunjukan yang fleksibel penontonnya jangan terlalu banyak misalnya 200 orang tapi gedungnya harus fleksibel yang harus bisa di ubah bentuknya format panggungnya maupun posisi penonton bahkan kalau bisa diangkat semua kursinya kalau mau bikin pertunjukan yang sebuahnya kayak festa rakyat diangkut semua dong kursinya nah kita bikin yang namanya black box sebenarnya kalau gedung juang itu yang dipakai pameran itu lebih mirip black box sayangnya tidak fleksibel gitu sayangnya gak fleksibel yaudah itu kan semi-prosinium dan tidak ada backstage-nya ini kok iya ibu gedung bertunjukan gak ada backstage-nya gitu loh tidak disiapkan nah kami tahu jadi menjawab kebutuhan-kebutuhan yang kayak gitu kita bikin black box siapa yang bisa main disitu ya seniman-seniman baru yang bereksperimen kayak gitu nah resikonya memang penontonnya gak bisa terlalu banyak karena kalau penontonnya banyak ya kita bikin pertunjukan standar itu mainnya di tim nah semuanya marzuki gitu tapi juga kita menyeret seniman-seniman yang punya nama itu bisa lihat aja untuk apa meremajakan dirinya kembali orang-orang kayak Sardono siapa lagi Renung Aruti siapa sebutlah nama-nama itu itu bikin dong karya karya yang gak kayak kamu buat disana contoh itu fungsi black box kemudian contoh lain di Indonesia ini banyak sekali jazz ada di Bromo ada di mana-mana ada ratusan forum jazz gitu bahkan di Bromo aja ada disini pernah ada kan Pak Anas pernah buat sama Pak Sikir Trapono kalau kita tahu ini suasana jazz yang terlalu standar kita bikin dong yang offside jazz offside jazz yang bisa keluar dari batasnya sendiri bahasa Perancisnya song from fear jazz tanpa batas kita buat forum jazz namanya jazz bass gitu kita mengundang seniman-seniman untuk bereksperimentasi dengan bentuk jazz gitu nah bagaimana mereka mau bereksperimentasi ini ajak ngobrol dan diberi bantuan dana produksi gitu dari mana dananya ya kita cari gitu bisa dicari dengan sponsorship bisa dicari dengan dana bantuan kalau mau melibatkan kerjasama internasional ya kita kerjasama dengan misalnya Good Institute EV Institut Fransien Dizi kayak gitu kalau kita mau mendatangkan pertunjukan dari luar negeri kan gak ada uang dong untuk mendatangkan pesawat apa namanya mereka dengan pesawat kita kerjasama dengan Dewan Pesenian di kota negara masing-masing kita bisa mendatangkan misalnya grup tari dari Finlandia yang bayari siapa Dewan Kesenian di Finlandia di kota kayak gitu jadi menurut saya potensi untuk menggerakkan sumber daya itu harus di upayakan secara begitu nah ini pengalaman kami di Jakarta bagaimana di Banyuang mirip mirip tapi kan harus ada ide harus ada ide misalnya paling gampang gak tahu lihat sebelah dulu dong tidak sepatu wisata punya duit tapi ya kalau cuma tergantung itu gak bisa harus begitu harus cari kesempatan di tempat lain dan juga akhirnya kalau itu tantangan selaku penyelenggara seni tapi kalau kita seniman di Ojo di Artos ikut Artos misalnya ikut open call di Artos kayak gitu kan ada open call di Artos saya kayak di Artos juga sehingga kita levelnya itu naik berapa tingkat sekaligus dan dengan begitu lalu keuntungan komparatifnya jadi lebih banyak saya kira seperti itu ya itulah kira-kira saya gak mengatakan ini resep tentu Anda sekalian punya pengalaman yang juga berharga untuk di pertukarkan tapi kan kira-kira intinya membangun komunitas membangun organisasi membangun cita-cita membangun visi untuk apa tidak lain supaya para seniman individual itu muncul sebagai dirinya sendiri nah muncul sebagai dirinya sendiri itu kan seniman itu kan capnya itu cap sendiri cap identitas lokalitas itu gak ada kecuali identitas dirinya sendiri kalau bahasa sujuwoyono jiwa ketok jiwa tampak gitu kan maksudnya ya itu kalau kita punya car jari ya seniman itu ya memperjuangkan itu apakah idenya atau bentuk seni ya lokalitas itu penting sejauh itu menjadi ciri atau menjadi apa ya menjadi dari aspirasi dari semiman individua, kayak gitu. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Jadi ini adalah forum sarana untuk membuat bagaimana kekuatan kreatif itu tampil di dalam bentuknya yang terbaik. Saya kira itu. Terima kasih. Tukup, eh? Oke. Terima kasih. Terima kasih.